Hai guys, Fasil Hardvlog, Cardano sudah terjadi dan upgrade daripada jaringannya itu sudah live sekarang. Jadi ini merupakan babak baru bagi Cardano karena ini merupakan upgrade yang cukup penting buat Cardano sendiri. Kita akan lihat apa isi daripada artikel ini. Kita akan juga ada update mengenai kondisi well dan average retail itu seperti apa. Dan ada technical analysis mengenai Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Apakah terindikasi bullish? Kita akan lihat. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame dailynya itu. Daily close-nya itu kalau kita lihat ini 3 hariannya. Jadi 3 hariannya itu belum close. Kalau kita lihat untuk dailynya, dailynya itu close dengan baik sekali. Dan ininya juga, candle yang ininya itu juga itu, meskipun dia merah, tapi dia itu tidak seburuk yang di sini ya teman-teman. Jadi itu bagusnya. Dan ada semacam konfirmasi di sini, di candle tanggal 22 September, dia naik ke atas. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa Bitcoin itu dalam kondisi bullish sekarang ya. Kalau kita lihat ini ada bullish divergence di RSI-nya ketika harga itu turun, RSI-nya itu meningkat. Bukan itu juga ada TD sequential yang sudah selesai juga. Jadi kalau kita lihat ini di time frame daily, harga Bitcoin itu sudah turun selama 9 hari berturut-turut di sini ya kondisinya. Dan yang ini adalah yang pertama, memulai yang baru, biasanya ada reversal yang terjadi ke atas. Ini kemarin bisa close dengan baik, jadi ini merupakan tanda awal yang baik, tanda awal yang bullish untuk Bitcoin. Meskipun belum terkonfirmasi, kondisi saat ini ya kita masih bisa bilang dia hanya bullish sampai di daerah ini saja, daerah Fibonacci retracement seperti di Rp20.000, di situ dia harus melewatinya, dan di kemungkinan besar di Rp21.000 itu di golden pocket-nya ya. Jadi kondisi sekarang mungkin bullish-nya sampai di situ saja. Tetapi kalau kita melihat adanya indikator-indikator yang, atau price action yang menunjukkan bahwa Bitcoin lebih bullish, maka market yang lebih tinggi itu bisa tercapai. Nah, ketika TD sequential ini selesai sampai tahapan ke-9 ya, hitungan ke-9-nya, terakhir kali hal tersebut terjadi, Bitcoin itu naik sampai dari low Rp17.500-nya, yaitu naik sampai ke Rp25.000-an ya. Jadi meskipun tidak lancar, naik turun dia, tetapi pada akhirnya dia sampai juga ke Rp25.000-an. Dan apakah yang kali ini, ini Bitcoin juga akan melakukan hal yang serupa? Apakah ketika FOMC meeting kemarin itu harganya sudah price in? Jadi orang-orang sudah mengetahui bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga, jadi mereka jual terlebih dahulu? Apakah sudah price in? dan justru ketika setelah selesai the Fed mengumumkan, justru itu adalah waktunya yang beli. Nah, kita hanya bisa menunggu untuk konfirmasi price action selanjutnya, tapi secara jangka pendek menurut saya ini bullish untuk jangka pendek ya. Oke, dan untuk time frame kecilnya itu, di time frame 4 jamnya itu ada bullish divergence juga di sini, jadi sangat jelas sekali ketika harga menuju ke bawah, dia lebih naik di sini dan sekarang dalam proses naik ya. Nah, jadi kemungkinan besar sih, next, dia bisa ke sini, ini adalah next resistance-nya di 20.200an. Dia harus lewatin ini biar bisa ke daerah inefficient di sini, ada fair value gap yang terbentuk di sini, itu tengahnya itu sekitar 21 ribuan lebih di situ, kemungkinan bisa ke sini. Kalau dari Fibonacci juga 61,8-nya itu di 21 ribu. Ethereum sama juga dia bounce daripada garis support ini, menurut saya ini merupakan garis support yang cukup kuat ya, kalau kita kebawahin, maka dia akan membentuk seperti ini, pas di close candle-nya, yang daily yang di sini. Nah, pas banget dengan di sini, dan sekarang ada bounce dari situ, kemungkinan bisa bounce sampai kita akan cek dari Fibonacci-nya. Menurut saya, at least bisa ke 1.440an, ini di 38,2-nya, dan kalau misalnya dia agak bullish, dia itu ke 1.570, itu di golden pocket-nya. Jadi, itu adalah dua target untuk Ethereum USDT, yang sedang dalam posisi uptrend ini secara jangka pendek, jadi mengikuti Bitcoin ya. Kalau kita misalnya hitung Elliot Wave-nya, mungkin ini sudah, bisa jadi ini sudah, Wave 2-nya sudah, mungkin sudah selesai. Kita lihat untuk time frame yang lebih kecil. Oke, jadi kalau kita lihat, ini Wave 1-nya, pasti ini adalah Wave A-nya, dan ini adalah Wave B-nya. Wave B itu jadi dia semacam konsolidasi, tapi dia berbeda dengan trend yang lebih, lebih ini, yang lebih trend besarnya. Jadi, dia opposite, dia bertolak belakang dengan trend besarnya, yaitu turun. Dan diikuti dengan Wave C-nya itu, yang berada di sini. Mungkin sudah 5 Wave, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sudah 5 Wave, dan ada bullish divergence juga di sini, sangat jelas di RSI-nya. Dan mungkin ABC-nya sudah selesai, kalau misalnya ini adalah skenario bullish, maka dia bisa naik ke atas dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ini adalah skenario bearish, dia masih konsolidasi di sini-sini saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat kenaikannya, maka kemungkinan dia bisa ke daerah bawah lagi, di bawah 1.200. Untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano, kita lihat kalau dia sudah melakukan hard fork-nya, dan ini ada reversal candle, yang sangat jelas sekali, merah, kemudian ada semacam ketidakpastian, dan ada hijau. Jadi, tiga candle set ini, ini merupakan candle reversal, dan kondisi sekarang adalah kondisi naik ya. Dia bisa berhasil close di atas garis support ini, dan sekarang dalam posisi atas. Jadi, secara jangka pendek, ini dia dalam posisi naik. Dan kalau kita lihat, untuk ini dari high block, ini adalah perbandingan antara retail dan whale divergence, dari coin screener. Ini bisa menjadi leading indicator. Jadi, ini terjadi dulu, ada semacam cross yang terjadi, itu bisa mengindikasikan bahwa harga bisa naik, atau harga bisa turun setelahnya. Blue line adalah, garis biru adalah, rata-rata retail global versus whale, untuk setiap coin di Binance. Yang garis orange ini adalah harga Bitcoin. Jadi, kalau kita lihat, setiap kali, kita tunggu dulu ya, di proses ini agak lama, maaf buat ininya teman-teman. Oke. Tidak terlalu jelas, tapi kita berusaha untuk melihat saja. Nah, ketika garis biru ini, itu dia cross ke atas daripada garis orange, ya maka, kecenderungannya adalah harga Bitcoin itu akan naik setelahnya. Dan kalau misalnya garis biru cross ke bawah, daripada ini, daripada garis harga Bitcoin-nya, maka itu mengindikasikan bahwa akan terjadi penurunan harga. Nah, sekarang, terjadi cross ke atas, jadi kemungkinan besar harga Bitcoin akan naik, ya untuk jangka pendek, untuk beberapa hari ke depan. Itu yang ditawarkan oleh High Block Retail and Whale Divergence-nya. Sangat menarik sekali, ya. Kalau misalnya ada lagi, nanti akan saya share, ya. Oke, dan hasil hard fork daripada Cardano itu sudah live, ya. Ini merupakan upgrade yang paling signifikan, ya. Semenjak mereka menambah fungsi smart contract-nya September tahun lalu, ya. Ini diumumkan oleh perusahaan company, perusahaan blockchain Input-Output Hong Kong di Twitter di hari Kamis kemarin. Dan orang-orang lain juga men-observe-nya bersama co-founder daripada Cardano, Charles Hoskinson, pemimpinnya di sana. Oke. Upgrade yang signifikan ini, ini akan memberikan transmisi blok tanpa validasi secara penuh, ya. Sehingga ini mengincingkan bahwa pembuatan blok itu bisa dilangsungkan dengan lebih cepat dan upgrade daripada smart contract Plutus-nya itu bisa menambahkan efisiensi kepada ininya. Nah, kemampuan baru ini yang dibawakan oleh skrip Plutus ini akan tersedia buat para developer tanggal 27 September di mainnet-nya 5 hari setelah ini berlangsung. Dan menurut ini, salah satu founder daripada crypto trading platform Abra, ini merupakan kemenangan besar buat para developer karena ini merupakan salah satu upgrade, update yang paling kompleks dan konsekuensi. konsekuensi-nya buat jaringan Cardano yang pernah dilakukan. Sama seperti Ethereum Merch daripada Ethereum, mereka berhasil untuk mengupgradenya ke situ. Jadi, menurut saya ini merupakan hal yang baik sekali karena nanti developer itu mampu membuat diberikan jaringan yang bisa memproses transaksi dengan lebih cepat dan lebih besar kapasitasnya juga ya. Dan itu sangat penting banget untuk adopsi masal. Ketika banyak orang yang menggunakan jaringan tersebut, biasanya jaringan tersebut akan memberikan gas fee yang mahal kepada usernya. Karena biasanya sistemnya itu sistemnya siapa yang bayar lebih mahal maka dia akan diproses duluan. Tetapi kalau misalnya sistem tersebut, jaringan tersebut, bisa memproses dengan transaksi yang dalam jumlah banyak, maka itu bisa memberikan keunggulan kepada jaringan tersebut, akan digunakan oleh banyak orang. Dan DeFi-DeFi di dalam Cardano ini bisa dipakai oleh lebih banyak orang lagi. Ketika transaksi tersebut bisa dilakukan dengan murah dan cepat, itu yang orang-orang pengenkan di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi desentralisasi tersebut. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan melalui aplikasi tersebut. Kita bisa main game, kita bisa ke metaverse-nya, kita bisa trading, kita bisa staking, lending, borrowing, kita bisa liquidity providing, banyak sekali hal yang dan sangat penting untuk sebuah jaringan itu bisa memberikan experience yang smooth buat customer-nya. Jangan mau minting suatu NFT itu butuh waktu yang sangat lama sekali atau mahal banget buat mint NFT, orang-orang jadi sudah males untuk ke blockchain tersebut. dan Cardano juga harus berkompetisi dengan layer 2 daripada Ethereum yang posisinya sekarang sangat kuat, ada Optimism, Arbitrum, ZkSync, Startnet, Metis, Loopring, dan banyak lagi, banyak sekali layer 2 di Ethereum jadi Cardano harus ada strong point-nya, ada strength-nya yang difokuskan sehingga bisa mengambil sebagian pangsa pasar daripada ekosistem DeFi ini, ekosistem blockchain ini ya teman-teman. Nah, semoga informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.